Angka dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi dikarenakan banyaknya angka hamil di luar nikah. Sesuai data dari pengadilan agama Kabupaten Ponorogo, tercatat di tahun 2021, setidaknya ada 266 kasus permohonan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sebanyak 241 kasus. Sukahata Wakono, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menjelaskan, kasus dispensasi nikah didominasi hamil di luar nikah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan penerapan pembelajaran daring tahun lalu. 241 perkara untuk dispensasi nikah di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 itu ada kenaikan 266 perkara. Jadi ada selesai, tapi tidak terlalu banyak. Saya isi sedikit, nanti 241 naik ke 266. Jadi perkara dispensasi nikah. Kenaikan itu terlihat ya ketika undang-undang perkawinan itu diubah. Perubahnya, dari undang-undang nomor 1 tahun 2004 naik ke undang-undang nomor 16 tahun 2019. Itu di akhirnya 2019. Selain hamil di luar nikah, peningkatan tersebut juga dikarenakan adanya peraturan baru minimal usia untuk menikah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Hal itu sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.